oke testo-testo masih di homoboy channel ya oke full kit aglaya beta 1 udah ada ya barengan dengan memo sprites tentunya jadi di video kali ini gue akan bahas langsung kit aglaya dan juga memo spritesnya ini ya btw dari awal aja gue kasih tau ini kitnya bakal panjang banget karena isinya berarti ada 2 kit ya aglaya dan juga memo spritesnya walaupun ya memo spritesnya gak panjang-panjang amat sih kitnya sebenernya dan juga signature lightcon kitnya aglaya akan gue bahas juga disini tapi sebelum kita lanjut videonya kalau mau bantu channel ini bisa dengan cara klik tombol join di bawah video ini atau super thanks dengan cara klikin tombol share dan jangan lupa yang subscribe klik tombol lonceng buat dapet notifikasinya oke kita lanjut lagi ke videonya oke langsung aja kita mulai tanpa basa-basi ya soalnya abis video ini gue bakal bikin lagi untuk remembrance trailblazer baru abis itu dah herta ya jadi bakal back to back banget nih gue bikinnya oke aglaya ini 5 star remembrance lightning character disini ada 2 kit ya kit aglaya dan juga memo sprites namanya garment maker kita mulai dari kitnya aglaya dulu baru abis itu garment maker baru abis itu idolan baru abis itu signature lightcon oke basic attacknya itu namanya thorn nectar ini memberikan lightning damage yang setara dengan 50% sampai maxnya 130% dari attacknya aglaya ke satu target musuh enhanced basic attacknya namanya slash by a thousand volt kiss ini aglaya dan garment akan melancarkan join attack ke target jadi dua-duanya nyerang bersamaan menimbulkan lightning damage ke target sebesar 110% sampai 140% dari attack aglaya dan 110% sampai 140% dari attack garment maker dan masing-masing menimbulkan lightning damage ke target yang di dekatnya sebesar 44% sampai 56% dari attack aglaya dan 44% sampai 56% dari attacknya garment maker basically persentasenya itu multipliernya sama ya antara attacknya aglaya dan juga garment maker di enhanced basic attack ini oke untuk skillnya rise exalted renown ini mengembalikan HP si grand eh grand lagi garment maker sebesar 25% sampai 62% dari HP maksimalnya jika garment makernya tidak ada dia bakal manggil si memo sprite garment maker dan unit ini akan langsung melakukan action ya ultimatnya dance destined way first ini makan 350 energy memanggil garment maker sang memo sprite jika garment maker sudah berada di field maka akan memulihkan HPnya ke max HP garment makernya aglaya akan memasuki status yang namanya supreme stance dan segera melakukan action dalam status supreme stance ini aglaya akan memperoleh stack speed boost dari talentnya memo sprite garment maker dengan setiap stack akan meningkatkan speednya sebesar 10% sampai 17,5% tergantung level skillnya ya enhance basic attack ini akan menganhance basic attacknya menjadi slash by thousand fold kiss dan tidak dapat menggunakan skill garment maker resist terhadap debuff crowd control hitungan mundur muncul pada action order dengan speednya sendiri ditetapkan pada 100 si garment maker ini saat giliran hitungan mundurnya dimulai garment maker akan menghancurkan dirinya sendiri jadi dia bisa hancur ya saat garment maker menghilang status supreme stance aglaya menghilang juga oke untuk talentnya rosy fingered ini memo sprite garment maker memiliki speed awal itu 40 dan HP maksimal sama dengan 44% sampai 77% dari HP maksimal aglaya ditambah 180 sampai 990 tergantung level ya pokoknya kalau lu lihat ada tanda kurung di multipliernya itu tergantung level saat garment makernya berada di medan perang serangan aglaya memberikan status simstitch kepada target simstitch akan berlaku pada target yang baru saja terkena serangan untuk tekniknya namanya stellar reaper ya atau stellar reaper ini memanggil garment maker sang memo sprite dan meluncurkan joint attack setelah memasuki pertempuran memberikan lightning damage yang setara dengan 100% attack aglaya ke semua target musuh dan secara acak memberikan status simstitch untuk trace nya aglaya trace 1 saat dalam supreme stance akan meningkatkan attack aglaya dan garment maker sebesar 720% speed aglaya ditambah 720% dari speed aglaya ditambah 360% speed garment maker trace 2 nya saat garment maker menghilang hingga 1 stack speed boost dari talent memo sprite dapat dipertahankan jadi tetap ada ya stack nya tapi hanya 1 saat garment maker dipanggil lagi atau disamun lagi akan memperoleh jumlah stack speed boost yang sesuai trace 3 saat menggunakan skill atau saat memasuki pertempuran akan meningkatkan damage yang diberikan dari garment maker sebesar 30% berlangsung selama 5 turn saat ke aglaya dalam supreme stance garment maker akan mempertahankan efek damage boost ini ya oke sekarang kita masuk ke kit nya garment maker untuk HP sama speed nya garment maker dari memo sprite ini memiliki speed awal 40 dan HP maksimal yang setara dengan 44% sampai 77% dari HP maksimal aglaya ditambah 180 sampai 990 saat garment maker berada di medan perang atau di field ya serangan aglaya akan memberikan status simstitch kepada target simstitch ini hanya berlaku pada target yang baru saja terkena serangan memo sprite skill turn snare memberikan lightning damage sebesar 55% sampai 154% attack ke satu musuh dan lightning damage sebesar 33% sampai 90% attack ke musuh di sekitarnya memo sprite talent ya ini ada talentnya ada 3 by the way yang pertama adalah body blue by tears setelah menyerang musuh yang terkena simstitch akan meningkatkan speed unit ini sebesar 48 sampai 69 dapat di stacks sampai 6 kali ada memo sprite talent kedua namanya The Speeding Summer saat garment maker dipanggil segera advance forward 100% si garment maker nya memo sprite talent yang ketiga namanya Bloom of Drying Grass saat pembuat sorry saat garment maker menghilang akan meregen 20 energy untuk aglaya tapi aglaya kalau lo perhatiin tadi cost untuk ngelakuin ultimate nya emang tinggi banget sih 350 by the way 350 energy mungkin ini bakal di rebalance lagi kali ya karena gede banget sih sebenernya oke kita masuk ke edelon nya aglaya edelon 1 saat aglaya atau garment maker melakukan turn berturut-turut atau action yang berturut-turut damage yang diberikan akan ignore 25% defense target efek ini dapat di stack hingga 2 kali dan bertahan sampai unit lain melakukan actionnya selain aglaya atau garment maker secara aktif menggunakan skill edelon 2 efek speed boost dari talent memo sprite memiliki max stacks ditingkatkan lagi jadi nambah 1 ya setelah aglaya menggunakan serangan garment maker juga dapat memperoleh efek speed boost dari talent memo sprite edelon 4 nya musuh yang terkena simstitch akan menerima peningkatan damage sebesar 8% ya setelah serangan aglaya atau garment maker mengenai target juga akan meregen 20 energy edelon 6 nya saat aglaya dalam supreme stance dia dan garment maker akan mengalami peningkatan lightning resistance penetration sebesar 20% saat aglaya dan garment maker memperoleh efek action advance akan penggandaan damage atau double damage yang ditimbulkan oleh penggunaan slash by thousand volt kiss berikutnya juga akan meningkat sebesar 0,4% dari speed masing-masing oke light cone nya sekarang ya light cone aglaya ini akan meningkatkan speed dasar pemakai sebesar 12 sampai 20 setelah pemakai dan serangan memo sprite pemakainya mereka menerima 1 stack brokit namanya setiap stack brokit akan meningkatkan critical damage sebesar 15% sampai 25% tergantung superimposition level berapa ya dan ini bisa di stack sampai 3 kali saat mencapai max stack setiap stack brokit juga akan meningkatkan damage yang ditimbulkan oleh basic attack sebesar 15% sampai 25% oke itu tadi dia kit beta 1 untuk aglaya ya sejujurnya ini gue belum baca bener-bener kit nya pas ada langsung gue translate langsung bikin videonya terus gue bikin subtitle nya dan sebagainya ya dan gue buru-buru untuk upload 3 kit back-to-back jadi tolong dimalumi aja tapi dari kit yang gue liat sih sekilas ini sih ditambah buff nya seandai ngeri sih ya harusnya dan terlihat harusnya si aglaya lumayan butuh banyak start speed ya karena ngefek sama multiplier nya juga kalau diliat sekilas tadi ya so ya kalau menurut gue segitu aja untuk video kali ini video selanjutnya gue akan upload untuk kit nya si remembrance railblazer baru abis itu si deherta karena pada penasaran kan aglaya dan remembrance railblazer apa namanya bakal kayak gimana kit nya masing-masing karena kan kayaknya sih bakal harus dipake barengan ya biar oke so ya kalau gitu gue ciao dulu